Gak ada jeda khusus Gak ada jeda khusus Karena misalnya Ibunya gak tega Hari ini mau DPT aja Dua minggu lagi mau PCV Dua minggu kemudian baru DPT yang keduanya Boleh-boleh aja seperti itu Tapi malah gak nyaman Jadi anak bolak-balik terus dibawa ke dokter Ya misalnya ngumpul sama banyak orang nih Bayi kecil Sering bolak-balik ke rumah sakit Misalnya ke fasilitas kesehatan Dimana mungkin ada juga anak-anak sakit Yang lagi antri mau berobat gitu Jadi simultan sebenarnya menguntungkan Karena kita jadi gak Bahwa bayi kecil sering-sering keluar rumah Iya Kalau saya sih tega-tega aja Terus kalau adik saya tuh kayak Anaknya mau disuntik kanan Terus pas mau kiri Suntiknya udah di depan pahan Gak jadi Nah, nah, nah dokter saya Jangan sekarang, jangan sekarang Jangan sekarang Ya memang itu tergantung orang tua ya Kalau gak tega kita pakai jadwal kejar Kayak tadi Kalau masih ada blok kuning di belakangnya Masih kita bisa lakukan catch up Jadi selang-seling Bulan ini DPT Bulan depan PCV Bulan depan lagi DPT gitu Oke Nah, pemerintah kan ada program Imunisasi gratis ya dok? Iya, betul Di puskesmas Iya, dari 11 antigen vaksin Sekarang menjadi 14 antigen vaksin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya